Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta atau sanaci Dimanapun anda berada berbudaya dengan keris Bukan dengan linggis Sahabat-sahabat sekalian Sebelum-sebelumnya pernah saya menjelaskan perihal tentang Kearifan budaya-budaya Nuswantoro Yang berada di sisi pulau Jawa Yaitu keris-keris Madura Bagaimana eksotisme, esoteri Keris Madura yang sangat mumpuni Yang dibuat oleh empu-empu yang sangat bagus Di tengah rai teman-teman sekalian Banyak kalangan menyebut Bahwa empu-empu era Mataram Itu kebanyakan berasal dari pulau Madura Seorang empunya Bisa dipastikan Ketika keris itu berlanggam Madura Berlanggam Madura Maka keris tersebut dibuat oleh seorang empu masterpiece Nah, seperti yang ada di depan anda ini Termasuk keris Madura Yang saya dapatkan Dari Desa Yang merupakan salah satu keris masterpiece Yang garap dalam keraton Nah, seperti apa kerisnya? Yang sudah dicat hitam seperti ini Ini Bisa dipastikan Yang ngecat ini teman-teman ya Dicat Sebagian seluruh pada bagian Warangka Ini seorang dukun Jadi, ada sebuah riwayatnya ini Oke, teman-teman sekalian Bismillahirrahmanirrahim Saya buka Nah, inilah kerisnya teman-teman sekalian Oke, termasuk corok ya Panjangnya sekitar 38-39-40 cm Coba akan saya bawa Ambil ini Apa? Meteran teman-teman sekalian Oke, panjangnya sekitar 39,5 cm Ini panjang wilah ya Seluruh wilah ya Seluruh wilah Jadi, dari pangkal wilah ini Sampai ujung wilah Ini 39,5 cm Jadi, termasuk varian pada Keris-keris corok Karena memang Jiri khas daripada keris dalam Garap dalam Apalagi di daerah Sumenep Keraton Itu adalah Panjangnya itu lebih dari 39-38 cm Sahabat-sahabat sekalian Keris ini Merupakan keris Yang berluk 9 Dengan ricikan sebagai berikut Ada kembang kacang yang Disertai Janggut pada bagian ini Kembang kacang di atasnya Terus Lalu ada Jalen Dan juga ada Lambe Gajah Dan juga ada Gereneng disini Luknya ada 9 Kalau pada Pakem Jawa Saya berbicara Pak Kacang Jawa Ini dinamakan Keris berdapur Carang Soka Namun lain halnya Teman-teman Ini yang perlu diketahui Kalau keris Madura Dalam penyebutannya Itu berbeda Ya Penyebutan Daripada keris Madura Itu berbeda Yang lazim Biasanya Adalah penyebutan Pada seorang Pembuatnya Teman-teman Yaitu seorang Empu Apabila pembuatnya adalah Empu Citranala Misalkan Maka yang Disebut adalah Keris Citranala Apabila yang membuat adalah Empu Yudogati Maka yang disebut adalah Keris Yudogati Apabila yang membuat adalah Seorang Empu Natakusuma Satu Atau seorang Empu Panembahan Sumolo Maka disebut Keris Panembahan Sumolo Ini yang berbeda Dari Madura Dan Jawa Ya Saya akan mengulas Kedua-duanya Dari hal Keris berdapur Carang Soka Secara aspek filosofi Beserta pada Tangguhnya Teman-teman Sekalian Kalau melihat Pada sisi Jawa ya Saya akan sedikit Menjelaskan Perihal tentang Dapur Yaitu Dapur Carang Soka Secara aspek filosofi Teman-teman sekalian Itu sangat tinggi sekali Nilai-nilainya Berikut Pada filosofi Carang Soka Merupakan Ranting-ranting pohon Nah Merupakan ranting pohon Yang walaupun kecil Tetapi jumlahnya itu banyak Menjadikan pohon Tampak rimbun Sedangkan Soka Adalah Serapan dari Asoka Artinya Asoka Berasal dari Bahasa Sangsekerta Yaitu Soka Atau Sedih Teman-teman Dan A Ya Itu Tidak Jadi Artinya Bunga Asoka Adalah Bunga Pembebas Atau Penawar Dari Sebuah Kesedihan Sahabat-sahabat sekalian Asoka Adalah Tanaman hias Yang banyak digemari Dengan karakteristik Morfologi Yang unik Dan jenisnya Bermacam-macam Sahabat-sahabat sekalian Penyebaran Tanaman Soka Bisa jadi Tidak terlepas Dari peran-peran Pendeta Hindu Di zaman dahulu Termasuk salah satunya Ke negara kita Dalam hubungannya Dengan kepercayaan Umat Hindu Terhadap Bunga Soka Dimana adalah Pohon ini Sering diasosiasikan Dengan lambang Cinta Dan kesucian Sehingga Sering digunakan Sesaji Untuk Persembahan Dewa Siwa Dan Dewa Wisnu Juga merupakan Simbol Pengusir Kesedihan Hidup bersuka hati Sehingga Mereka Meyakini Dengan membawa Bunga Asoka Kemana pun pergi Maka Mereka Akan mendapatkan Sebuah kesenangan Dan Selalu Diliputi Perasaan Bahagia Jadi kesimpulannya Keris Keris Carang Soka Secara aspek filosofi Secara makna Teman-teman Kalau kita menilai Bangkit Daripada Sebuah kesendihan Bangkit Daripada Sebuah Kemurungan Apa yang Dicita-citakan Maka akan Tercapai Jadi mempunyai Sebuah Kekuatan Pus Atau Dorongan Yang sangat kuat Terhadap Motivasi Diri Itu Yang terkandung Pada Carang Soka Teman-teman Sekalian Sobat-sobat Sekalian Secara aspek Filosofi Sangat Mulia Sangat Tinggi Ya Maknanya Ada pula Pada Histori Panembahan Sumolo Karena Keris ini Garap Dalem Maka perlu Kiranya Saya akan Menjelaskan Beri hal Tentang Bagaimana Sepak terjang Daripada Panembahan Sumolo Teman-teman Sekalian Madura Di jaman dahulu Ya Ini yang perlu Diperhatikan Madura Di jaman dahulu Bisa Dipastikan Bahwa Bangsawan Yang Mampu Membuat Keris Dan Berlaku Sebagai Empu Keris Ya Hanyalah Pangeran Natakusuma I Yang Memerintah Sumeneb Pada Tahun 1762 Jadi Abad ke 18 Teman-teman Sekalian Panembahan Semolo Merupakan Seorang Raja Yang Juga Turut Andil Mampu Membuat Keris Yang Sangat Luar Biasa Teman-teman Sekalian Di Tengah Ketenaran Para Empu Keris Madura Di jaman dahulu Seperti halnya Empu Pakandangan Empu Empu Kelem Pademawu Empu Nepah Empu Koso Empu Masana Dan Empu Citrono Maka Natakusuma Satu Adalah Satu-satunya Bangsawan Raja Di Madura Yang Membuat Model Keris Tersendiri Seperti Langgam Yang Ada Di depan Layar Kaca HP Anda Ini Saat Ini Banyak Bahkan Sangat Sulit Bisa Menemukan Keris-keris Karya Empu Sumolo Bahkan Di pasaran Ataupun Di tempat-tempat Lainnya Biasanya Kalau sudah Dipegang Seorang Kolektor Itu Tidak Akan Pernah Terbang Kemana-mana Lagi Nah Ini Disebabkan Antara Lain Keris-keris Tersebut Sudah Sangat Langka Dan Produksinya Itu Terbatas Sahabat-sahabat Sekalian Secara Sepintas Keris Karya Penembahan Sumolo Ya Atau Juga disebut Somala Itu Mirip Dengan Keris-keris Empu Dari Jawa Luknya Sangat Nyata Yaitu Ngerengkol Ya Dengan Keindahan Estetika Yang Sangat Tinggi Keris-keris Karya Penembahan Sumolo Seperti Halnya Keris-keris Madura Pada Umumnya Itu Berwarna Berpamor Ngulit Semongko Atau Beras Wutah Itu Secara Kebanyakan Yang Khas Dari Karya Keris Pada Nataku Suma Satu Atau Panembahan Sumolo Ini Adalah Rata-rata Berbentuk Luk Tanpa Sokoan Teman-teman Ya Seperti ini Tanpa Sokoan Uniknya Dengan Ketiadaan Sokoan Ini Keris Justru Kelihatan Sangar Dan Keramat Serta Merbawani Itulah Kehebatan Pada Keris-keris Panembahan Sumolo Yang Hadir Di dunia Pada Abad Ke 18 Sekitar Tahun 1762 Teman-teman Sekalian Saya rasa Cukup sekian Penjelasan Sekelintir Dari saya Menambah Referensi Ilmu Pertasan Najian Di Nuswantara Ini Inilah Persembahan Dari saya Keris Luk 9 Penembahan Sumolo Carang Soka Wassalamualaikum Wrahtullahi Wabarakatuh Salam Budaya